Hai semua, jumpa lagi di channel aku Dapur Mama Ceria Di video kali ini, aku akan berbagi resep cara memasak sayur tahu kuning Oke, lanjut aja Kita ke bahan-bahannya Disini sudah aku siapkan 2 buah tahu putih 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 buah kemiri 500 ml santan 1 sendok teh ketubar 1 sendok teh kunyit bubuk Dan 2 sendok teh garam Oke, lanjut kita menghaluskan bumbunya Disini bawang merah, bawang putih Bumbu, bawang merah, garam, potong garam Dan juga lembut Kita haluskan Sedang aku haluskan bumbunya Dengan semua aku haluskan juga Sedangkan bumbunya Kita tumis bumbunya Kita tumis bumbunya Sampai harum Kita tumis-tumis bumbunya Setelah itu kita masukkan secukupnya air Disini bunda-bunda Kira-kira ya Kalau seandainya Airnya kurang Bunda-bunda Bisa tambahkan Karena disini tuh Aku Yang pertama Memberi airnya itu Masih sedikit banget Lalu kita masukkan Tahu putih Disini sebenarnya Aku mau masak Sayur kuningnya Itu bukan hanya Tahu putih saja Tapi aku tambahin Dengan kacang panjang Lalu Jangan lupa Masukkan Dua buah Daun jeruk Lalu kita masak Disini tuh Aku tambahin airnya ya Dan aku masak Kacang bersama Tahu nya dulu Lalu Setelah sekiranya matang Lalu kita Masukkan Dua ratus Dua buah Tahu Tahu Lalu kita masak Jangan lupa Dua buah Sampai 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 Kita masak Sayur Tahu Sampai 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 Lalu Buah Sampai Coba Tes Rasanya Kalau Sekiranya Kurang Garam Garamnya Ditambah Dan juga Bisa juga Ditambahin Atau Dimasukkan Kaldu Ayam Atau Kaldu Jamur Supaya Rasanya Tambah Mantap Oke Bun Sayur Tahu Bunyinya Ini Sudah Matang Sudah Siap Dihidangkan Untuk Lauk Atau Sayur Keluarga Serumah Terima kasih Ya Bunda-bunda Sudah Mau Menonton Video Aku Jumpa Lagi Di Channel Aku Atau Di Video Aku Selanjutnya Terima kasih Sampai Sampai Sampai